Sukanya kita bekerja, dapet uang, tapi dukanya jauh dari keluarga. Kadang dibentak sama majikan ya sakit hati kadang-kadang. Tapi kalau ingat dolarnya tinggi ya enggak. Dikatain orang gila, dihina, udah biasa di sana seperti itu. Jumlah penduduk Desa Paringan itu ada 6.352 ya secara keseluruhan. Nah jumlah TKI aktif sekarang 500, hampir 600 ya. Karena datanya keluar masuk ya. Jadi sekitar 600an lah. Kemudian yang TKI non aktif atau act ya atau porna itu memang hampir semua masyarakat Paringan ini punya keluarga TKI. Jadi ada sekitar 60% lah. Kapan beberapa bulan yang lalu itu ada lembaga yang dari Lembang ya. Dari Lembang itu surpe ke Desa Paringan. Di informasikan untuk memantau TKI. TKI yang ada di Desa Paringan termasuk karena di Paringan ini mungkin kan menurut mereka kan disini ini kantongnya TKI. Sehingga mereka surpe dan pada beberapa bulan berikutnya ada apa namanya informasi ya dari kementerian bahwa Desa Paringan ditunjuk sebagai desa untuk menerapkan program desmigratif. Dan begitu sehingga kemudian kita siapkan kemudian kita terus komunikasi dengan dinas, desnaker penerogo. Mereka juga beliau juga kemudian ikut membimbing kita membuat TKM-TKM sesuai dengan program dari Desa Migratif. Desa Migratif mengusung empat agenda utama. Membangun pusat layanan migrasi. Kegiatan usaha produktif. Pengayuman anak-anak TKI dalam bentuk community parenting. Penguatan usaha produktif dalam bentuk kooperasi usaha. Layanan migrasi itu bagi masyarakat sangat membantu ya mas. Terutama bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan. Dulunya mereka itu harus datang ke kota dulu nyari tempat PPTKIS itu. Atau juga mereka itu mencari PL-nya dari PPTKIS itu. Dengan adanya layanan migrasi itu mereka cukup datang ke tempat layanan migrasi dan kita layani. Misalnya saja masyarakat itu kan banyak ya sekarang PPTKIS yaitu yang nggak resmi nggak bunafit gitu. Di sana kita punya daftar-daftar nama PPTKIS yang resmi dari Kemenaker. Terima kasih. 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 Harapan saya setelah ada program ini semoga ibu-ibu khususnya warga desa Paringan bisa di rumah. Nggak harus kerja jadi TKI keluar negeri. Bisa berjalan dengan lancar. Kita dapat kerjaan di rumah. Dekat dengan keluarga. Harapan saya dengan adanya program Desti Migratif ini. Para TKI yang udah pulang ke Indonesia bisa tetap di Indonesia. Bisa membuat maju. Bisa lebih maju. Membuat produk Indonesia sendiri tanpa harus ke luar negeri lagi. Jadi begini harapan saya. Pertama, saya pengen masyarakat di desa Paringan ini bisa mandiri secara ekonomi. Tidak tergantung bekerja di luar negeri. Jadi mereka setelah pulang bisa memanfaatkan hasil dari bekerja mereka di sana. Untuk dikembangkan di desa untuk meningkatkan perekonomian dan tarap hidup di masyarakat. Sehingga kita akan mendidik mereka untuk bisa mandiri secara ekonomi dengan dikaryakan menjadi wira usaha-wira usaha yang top. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!